Hai semua fam Manchester United, sekarang aku bakal menemani kalian semua untuk memberikan informasi terbaru tentang klub kesayangan kita yaitu Manchester United. Jangan lupa untuk subscribe channel The Red Devils, berita Manchester United terbaru, karena setiap kamisnya kita akan mengadakan giveaway 1 jersey bagi subscriber yang beruntung. Dan di 500 ribu subscriber nanti, kita akan membagikan 3 iPhone 11 bagi subscriber yang paling setia. Terima kasih atas dukungannya sahabat The Red Devils, semoga beruntung. Jangan lupa like dan komen semenarik mungkin, dan cantumkan IG kalian di kolom komentar. Amat dialog yang bersinar, Anthony sudah tidak punya tempat di tim utama MU? Winger muda asal Pantai Gading itu perlahan mulai jadi kepercayaan Eric Ten Hag di musim 2024-2025 ini. Ia dimainkan sebagai starter saat MU menang 3-0 atas Southampton di akhir pekan kemarin. Eric Ten Hag mengaku puas dengan kontribusi Amat Diallo. Ia mengindikasikan bahwa Diallo kini sudah menggusur posisi Anthony secara permanen. Diwawancarai seusai laga, Eric Ten Hag mengaku sangat terkesan dengan penampilan yang ditunjukkan Amat di lini serangnya. Ia menyebut Sang Winger menunjukkan perkembangan yang fantastis selama beberapa bulan terakhir. Ya, dia berkembang dengan sangat bagus belakangan ini. Ia mampu memberikan banyak hal kepada tim kami, eungkap Ten Hag. Menurut Ten Hag, salah satu yang menyebabkan Diallo tampil apik di timnya karena ia memiliki kecerdasan yang luar biasa. Itulah mengapa Ten Hag meyakini bahwa Sang Winger bisa menjadi pemain yang diandalkan oleh setan merah. Dia telah menunjukkan kecerdasannya baik saat membawa bola atau saat kehilangan bola. Dia memiliki banyak atribut yang sangat memuaskan seorang manayer, dipungkasnya. Namun kabar baik bagi Anthony, ia berpotensi mendapatkan kesempatan bermain di tengah pekan ini. Karena Eric Ten Hag bakal merotasi timnya mengingat jadwal padat yang dijalani MU. Sang Winger kemungkinan akan dijadikan starter saat setan merah berhadapan dengan Barnsley di pertandingan babak ketiga Karabau Cup 2024-2025. Striker ikonik MU sebut timnya Ten Hag terburuk di era Premier League. MU dibungkam Brighton Hove Albion lalu dihajar Liverpool di Old Trafford. Kemenangan telak 3-0 atas Southampton menjadi momentum bagus dan mengangkat posisi, setan merah, sementara keurutan 10. MU membawa tekanan dan beban besar setelah musim lalu yang berjalan buruk. Mereka finis ke-8 di Liga Inggris, jadi juru kunci di fase grup Liga Champions, lalu terselamatkan oleh sukses di Piala FA. Keberhasilan memenangi Piala FA itu pula yang diakini menyelamatkan posisi Eric Ten Hag. Ex-Striker MU Dwyk Yorke percaya tim saat ini belum beranjak kemana-mana dan masih sangat jauh untuk bersaing di level tertinggi. Kami sangat jauh dari memenangi Premier League. Ketika bicara soal manager yang sekarang, ini awalnya adalah orang yang diharapkan membawa kami maju. Dan kami rasa setelah musim pertama memang inilah sosoknya, ya ungkapnya kepada Bainsports. Yang terjadi, ya kami memang berhasil memenangi Piala FA musim lalu. Tapi posisi kami itu tidak berarti bahwa kami tim yang bagus setelah memenangi trofi tersebut. Memenangi trofi itu bagus, kita harus menjaga lemari trofi terus terisi. Tapi posisi kami saat ini sebagai klub, identitas dalam hal cara main kami, posisi finis kami, gol-gol yang masuk, gol-gol yang tercipta, itu adalah yang terburuk dalam sejarah kami sejak Premier League dimulai pada 1992, ditambah mantan rekan duet Andy Cole ini. Seriusan? Anthony bakal tinggalkan MU di pekan ini? Ada rumor menarik datang dari Manchester United. Setan Merah dilaporkan berpotensi berpisah dengan Anthony dalam waktu dekat ini. Seperti yang sudah diketahui, Anthony saat ini sudah bukan pemain utama di Manchester United. Ia kini kalah bersaing dengan Ahmad Diallo di sisi sayap setan merah. Situasi ini menimbulkan kondisi yang kurang apik pada sang winger. Alhasil sepanjang musim panas kemarin ada banyak rumor terkait masa depan sang winger. Terbaru, media Turki, fotomak melaporkan Anthony akan pindah dari Manchester United. Ia dilaporkan akan pindah ke Fenerbahce dalam waktu dekat ini. Menurut laporan tersebut, Jose Mourinho sangat tertarik untuk menggunakan jasa Anthony. Ia percaya sang winger punya kemampuan di atas rata-rata. Anthony diakini bisa menjadi ancaman nyata di lini serang Fenerbahce. Itulah mengapa Mourinho meminta manajemen Fenerbahce menegoh MU untuk bisa mendaratkan Anthony. Menurut laporan tersebut, Fenerbahce mengajukan tawaran peminjaman untuk jasa Anthony. Mereka akan meminjam sang winger selama satu musim. Namun tidak diketahui apakah ada opsi pembelian permanen atau tidak. Menurut laporan itu, kedua tim sudah hampir bersepakat untuk transfer Anthony. Jika tidak ada halangan, pekan ini mereka akan menuntaskan transfer ini. Jika Anthony jadi pindah, maka ia akan jadi pemain MU kedua yang gabung Fenerbahce di musim panas ini. Sebelumnya Fenerbahce berhasil mendaratkan mantan gelandang MU, Sofian Amrabat di Deadline Day. Spill Fabrizio Romano, Adrian Rabio ngarep banget gabung MU. Pakar transfer Eropa, Fabrizio Romano punya informasi menarik terkait Adrian Rabio. Ia menyebut bahwa sang gelandang sangat berminat gabung dengan Manchester United di musim panas ini. Seperti yang sudah diketahui, Rabio di musim panas ini tidak memiliki klub. Pasalnya ia memutuskan untuk tidak memperpanjang kontraknya di Juventus. Menurut Romano, sepanjang musim panas ini ada komunikasi yang intens antara MU dan agen Rabio. Sang agen dikabarkan ingin memboyong sang gelandang ke Old Trafford. Mereka menilai Manchester United bakal jadi klub yang sempurna untuk sang gelandang. Sang agen disebut Romano tidak sekali dua kali mengontak MU terkait transfer Rabio. Berulang kali sang agen merayu MU untuk merekrut kliennya. Menurut laporan Romano, MU awalnya berminat untuk merekrut Rabio. Namun pada akhirnya mereka mengurungkan niat mereka. Ini disebabkan Rabio meminta gaji yang sangat besar ke MU. Karena ia berstatus sebagai pemain free agent sehingga MU tidak perlu membayar mahar transfer ke Juventus. Di sisi lain, Rabio juga meminta bonus yang besar ke MU. Situasi ini membuat manajemen setan merah enggan merekrutnya. Menurut gosip yang beredar saat ini, Rabio mulai frustrasi mencari klub di Eropa. Alhasil ia mulai mempertimbangkan dengan serius untuk melanjutkan karirnya di Arab Saudi. Terima kasih. Terima kasih.